Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai, aku Azani dan ini dia videoku Di video kali ini aku akan share lagi untuk soal persiapan tes bakat sklasik LPDP tahun 2024 untuk subtes kuantitatif Buat teman-teman yang baru nonton jangan lupa jika suka video ini untuk klik tombol like komen kalau ada yang mau masih ditanyakan dan jangan lupa klik tombol subscribe biar tidak ketinggalan info-info lainnya dan ini dia videonya video kali ini aku mau share ada 5 soal untuk tipe soal kuantitatif untuk tes bakat sklasik LPDP langsung saja disini untuk soal nomor 1 berapakah nilai dari 3 2 per 5 dikurangi 0,45 langsung saja kita tulis 3 2 per 5 dikurangi 0,45 untuk menyelesaikan tipe soal seperti ini kita lihat ke pilihan jawabannya pilihan jawabannya ini dalam bentuk pecahan maka dari kedua angka ini yang harus kita ubah adalah yang desimal ini kita harus ubah ke dalam bentuk pecahan berarti 3 2 per 5 dikurangi 0,45 kita ubah ke dalam bentuk pecahan menjadi 45 per 100 sampai sini jangan langsung kita hitung tapi kita lihat nih ada yang bisa kita sederhanakan yaitu 45 kita bagi 5 dapat 9 100 juga bisa dibagi 5 dapat 20 jadi 32 per 5 dikurangi 9 per 20 nah kalau udah seperti ini biar lebih memudahkan kita untuk melakukan penghitungan maka pecahan campuran ini kita ubah menjadi pecahan biasa kita ubah menjadi 17 per 5 17 per 5 ini kita kurangkan dengan 9 per 20 kalau sudah kita samakan penyebutnya menjadi masing-masing ini 20 nah 20 dibagi 5 terdapat 4 4 kita kalikan dengan 17 4 dikali 10 40 7 dikali 4 28 berarti disini 68 ini 9 kita tulis lagi nah sekarang karena penyebutnya sudah sama tinggal kita kurangkan saja 68 kita kurangkan dengan 9 dapat ya 68 dikurangi 9 dapat 59 per 20 nah karena di jawaban ini dalam bentuk pecahan campuran maka kita ubah nih 59 per 20 menjadi pecahan campuran dengan cara 59 dibagi 20 ya 20 dikali 2 teman-teman 20 kali 2 itu 20 kali 2 itu kan 40 lalu disini kan 59 untuk pembilangnya 59 kita kurangkan dengan 40 hasilnya 19 berarti 2 19 per 20 nah jawabannya yang mana jawabannya yang C teman-teman 2 19 per 20 atau bisa juga teman-teman langsung ke pilihan jawabannya terus dibuat kepecahan biasa oke buat teman-teman yang mau screenshot dipersilahkan lanjut untuk soal nomor 2 ada 87 kali 73 ditambah 76 kali 64 dikurangi 65 kali 55 untuk menyelesaikannya seperti biasa hanya saja kita kelompok-kelompokkan ya biar kelihatan nih kita kelompok-kelompokkan 87 kita kalikan dulu dengan 73 caranya biar kita memudahkan ya tanpa alat bantu 87 dikali 73 itu sama dengan kita pecah aja 80 ditambah 7 dikali dengan 70 ditambah dengan 3 kalau udah kita kalikan nih 80 kali 7 5 6 tambah 0 nya 2 jadi 5600 ditambah ditambah 80 kita kalikan 3 jadi 240 ditambah 7 kali 70 490 terakhir 7 dikali 3 21 baru kita jumlahkan nih 5600 tambah 240 nih atau bisa kayak gini nih ini dulu ditambahkan ini 240 ditambah 490 jadi 730 730 tambah 21 751 baru 5600 kita tambahkan dengan 751 jadi 6351 ini untuk cara pengaliannya untuk yang 76 kali 64 lalu 65 kali 55 juga sama ya untuk konsep mengalikannya untuk 87 kali 73 tadi kita udah dapet ya 6351 selanjutnya dengan cara yang sama kita kalikan 76 kita kalikan dengan 64 dan kita peroleh nilainya yaitu 4864 begitu pun dengan 65 kali 55 kita peroleh 65 dikali dengan 55 yaitu 3575 kalau sudah tinggal kita kurangkan nih semuanya 6351 dikurang ditambah dulu 4864 baru kita kurang dengan 3575 nah kalau sudah seperti ini tinggal kita lakukan penghitungan seperti biasa 6351 kita tambahkan dengan 4864 hasilnya 11.215 baru kita kurangkan dengan 3575 nah kita kurangkan dengan 3575 hasilnya adalah 7640 berarti jawaban yang benar ya yang D teman-teman oke buat teman-teman yang mau screenshot dipersilahkan lanjut untuk soal nomor ketiga soal nomor tiga kita buat kalimat ini menjadi simbol matematika ya kita ikuti aja 1 berarti kita tulis nih 1 adalah adalah itu sama dengan berapa persennya berarti kita mau cari n persen kita misalkan n ya dari dari itu kali 125 nah jadi kalimatnya kayak gini ya 1 1 adalah itu sama dengan berapa persen berarti kita misalkan n nih dari 125 dari itu kali 125 jadi 1 sama dengan n persen kali 125 nah kalau udah seperti ini kita melakukan penghitungan biasa 1 sama dengan n persen itu n per 100 di kali 125 nah yang kita carikan yang n berarti gimana caranya sisa n aja gitu berarti yang ini 100 yang dari sini bagi kita kekirikan menjadi kali berarti 1 kali 100 yang disininya kali kekirikan kita jadikan bagi bagi 125 nah itu sama dengan n nah barulah kita melakukan ini penghitungan 1 kita kalikan 100 dibagi dengan 125 jadi n itu sama dengan 100 per 125 itu sama dengan 0,8 sekian gitu ya atau 0,80 persen jadi diperoleh lah 1 adalah berapa persennya dari 125 ya 1 itu adalah 0,8 persen atau 0,80 persennya dari 125 jadi jawaban yang benar adalah yang B lanjut untuk soal nomor 4 untuk soal nomor 4 21 0,63 dibagi 0,07 caranya bagaimana kita tulis lagi 21,063 dibagi dengan 0,07 fokusnya kita ke ada yang angkatnya aja gitu 21 dengan 7 kita bagi nih 21 kita bagi dengan ya dengan 7 berapa dapat 3 nah 3 ini kita lihat nih di belakang komanya ada berapa nih disini ada 1 2 3 disini ada 1 2 disini ada 3 disini ada 2 dibelakang komanya kita kurangkan 3 dikurangi 2 itu 1 lalu disini kan ada lagi puluhan kalau disini kan satuan berarti tentunya ada 0 lagi disini gitu berarti penambahan 1 berarti tambah lagi 1 berarti 2 2 itu puluhan atau ratusan tentunya ratusan berarti tambahin 0 2 baru koma lalu kita lihat yang di belakang koma ini 63 barulah dibagi dengan 7 63 dibagi dengan 7 dapet 9 9 ini masukin ke sini nah jadi hasilnya adalah 300 koma 9 jawabannya adalah 300 koma 9 berarti jawabannya yang benar ada yang C ya sama aja nih 300 koma 9 sama 300 koma 9 0 lanjut di soal terakhir di video kali ini nomor 5 3,75 dibagi 1,875 3,75 dibagi dengan 1,875 caranya kita buat bulat keduanya dengan kita lihat nih di belakang komanya ini 2 ini 3 berarti biar semuanya bulat kita kalikan ya kalikan yang lebih besar mana yang ini ada 3 3 itu berarti ribuan berarti kita kalikan seribu semuanya berarti yang ini kita kali seribu itu jadi 3 7 5 0 jadi 3.750 dibagi dengan yang ini dikalikan seribu jadi 1.875 nah kita lihat nih kan agak ribet ya kalau misalkan kita membaginya kita langsung fokus aja ke pembaginya nih 1875 kita coba kalau kali 1 kan dapat 1875 lagi kita kali 2 nih 1875 kita kali 2 kita kali 5 x 2 10 7 x 2 14 tambah 1 15 8 x 2 16 tambah 1 17 2 x 1 2 tambah 1 3 berarti 3750 itu dibagi 1875 dapat 2 teman-teman jadi jawaban yang benar adalah yang ya yang E itu dia di video kali ini buat teman-teman yang mau screenshot dipersilahkan dan semoga video ini bermanfaat dadah selamat menikmati Terima kasih.